Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif Segmen MPV Luxury mempunyai pasarnya sendiri di Indonesia Setidaknya terdapat 5 mobil yang bersaing seperti Alphard, Hellfire, Staria, Kia Carnival, maupun Honda Odyssey Salah satunya juga ada pada merek Nissan Kabar terbaru mereka ternyata sedang mempersiapkan MPV Premium tersebut untuk dirilis di pasaran Tentunya pembaruan ini diharapkan dapat menarik minat konsumen dan dapat bersaing Penasaran seperti apa detail tampilannya? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di adbetitik otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya Mobil tersebut ialah Nissan L-Grand Sebuah mobil yang saat pertama kali dirilis di Jepang sudah memasuki usia 12 tahun saat pertama kali diperkenalkan Kabar terbaru Nissan sedang mempersiapkan generasi keempatnya yang akan meluncur pada musim dingin tahun 2023 mendatang Secara resmi belum ada detail terkait mobil ini Namun berdasarkan informasi yang beredar, Nissan L-Grand akan menampilkan eksterior sudut-sudut mengotak Membuatnya jauh lebih boxy dari generasi sebelumnya MPV ini akan tampil agresif serta modern Bagian depan dibuat jauh lebih mencolok dengan penggunaan grill V-Motion Yang lebih tegas dan letak lampu depan dan DRL secara terpisah Layak Nissan X-Trail terbaru Sementara untuk bagian samping, mobil ini tampil lebih sederhana dengan minimnya tarikan garis yang menonjol Desain khas L-Grand dipertahankan dengan adanya atap yang memanjang dan mendatar dari depan hingga ke belakang Terkait kaki-kaki, MPV ini disematkan ukuran ban dan pelek yang lebih besar Serta sektor buritan mobil mendapatkan desain yang lebih modern dan juga boxy Soal performa, Nissan L-Grand akan mengusung jantung pacu e-power Dimana penggeraknya menggunakan motor listrik dan baterai Sedangkan mesin bawaannya hanya berfungsi sebagai pengisi daya Mesin ini kemungkinan berkapasitas 1500 cc turbo Dan motor listrik mobil ini diprediksi dapat menyemburkan tenaga sekitar 200 PS Tentunya sangat menarik untuk dinantikan Nah itu dia, salah satu MPV luxury dari Nissan Gimana tanggapan kalian dengan mobil ini? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga instagram kita di at batitik otomotifcia untuk update terbaru lainnya pula Kami pamit undur diri dan salam otomotif Terima kasih telah menonton!